Pak Iwan, Masa Pak Hutan Namanya saya kerja di hutan kan, lesokonya besar dan itu Satu, kalau kerja pun istilahnya kan masih was-was juga takut Ya, istilahnya kan ada kehutanan maso kan gitu Jadi saya nyerahkan itu kan, saya sudah bulat itu kan Mau istilahnya kan oleh profesi, usaha di rumah kan gitu Ya kalau saya kerja di hutan sih dari tahun 82 Sekitar umur 18 tahun Kalau dulu kan kalau ada yang sakit, ada musibah istilahnya kan Kalau yang sakit kan keluarga saya dari orang tua saya kan gitu, demam gitu Mas operasi usus buntu Kita kan namanya anak kan orang tua sakit kan kadang kan Kita sedikit anak-anak pada nyumbang kan kadang kan gitu Istilahnya namanya saya tuh kerjaannya itu kan Jadi ya saya punya nya, kalau punya satu juta ya satu juta kasihkan kan gitu Paling tiga pohon, kalau diameter itu sekitar 40 lah gitu, 30 Kalau diameternya sampai 80 ya paling satu Paling lima hari Saya kerja di hutan kalau sekarang ini kan tergantung orang minta kayu aja Gak kayak dulu, jaman dulu itu Kalau sekarang kan kalau istilahnya ada orang pesan minta 20 batang 30 batang paling banyak, kadang 50, ya saya masuk Kalau dulu kan sistemnya kan belum ada larangan hutan itu kan Kerja kan istilahnya kan bikin kayu kan kayu besar pakai kubik gitu Kadang pun jaman-jaman kerja ramin, dulu kan gitu kan wahi bulat gitu kan banyak semua gitu Kalau sekarang kan gak bisa lagi kerja kayu besar Istilahnya kan kalau mau kerja pun kalau untuk pakai kadang kan gitu Untuk keperluan di desa sini orang minta mau buat dapur, mau buat rumah kan gitu Sudah Kalau ada orang pesan ya gak masuk kan gitu Kalau masalah keluhan sih pasti ada Kalau saya kan kalau kepergirutan kan bawa obat warung kan gitu Sakit pinggang kan gitu Sering Ternyata sih kalau istilahnya kalau 5 hari sih ya kadang ya 1 juta gitu Tergantung orang pesan mintanya banyak sedikit gitu Modalnya isinya kalau masuk untuk 1 minggu ya minimal tuh 2,5-3 juta Tapi dapatnya kayu sampai 200 batang itu dalam 1 minggu Kalau saya hitung tergantung kayunya kelas satanda kan gitu Kalau kalau yang kelas pun harganya tinggi gitu Macam kayu gunak itu kan tinggi Kalau kali tujuh aja sekarang udah berapa harga Sudah 6.000 batangnya Memang sih ada Ya memang ada Namanya orang istilahnya dulu gak mikir sampai ke situ dulu Mikirnya itu orang kerja itu dapat hasil untuk makan sehari ini untuk besok kan gitu Kalau kita kerja di hutan itu Itu di hutan itu gak ada pikiran Ya ada sih pikiran gitu kita tuh bakalan tuh nanti kan hutan gundul kan gitu kan Hutan gundul nanti banjir kan itu ada Tapi kan namanya kita kadang mikir perut kadang itu kan lapar gitu Ya apa boleh buat lah kan gitu Ini sembako ini warungan kan gitu Kan mau kerja lain kan namanya orang dagang sama orang buruh kan lain Kalau orang buruh kan nunggu kan orang datang ngasih duit kita kerja kan gitu Kalau kita usaha kan dagang kan biarpun kita istilahnya Di rumah capek istirahat kan gak ada yang orang nyuruh kan gitu Karena orang dagang pun kan sifatnya kan kita kan biarpun jalankan duit orang Bangkasarannya kan gitu yang penting tiap hari dapat duit kan gitu Yang penting kan tinggal pengaturan kita sendiri gitu Kalau kita buruh kan akhirnya kadang belum dikerjakan juga udah habis duit Ya kita ya bersyukur lah ada modal usaha gini pemberian dari masri ini kan Kalau saya kan terus terang aja kan modal kan ada masih sedikit modal Jadi kan mau jalankan modal itu kan istilahnya kan kita kan pelan-pelan Lagian pun kalau saya disini kan Macam penghasilan kan belum stabil Istilahnya saya mau merubah diri lah anak kerja ke hutan gitu Istilahnya Mau merubah kerja di sini pokoknya kan gitu Terima kasih Sampai jumpa 2 Terima kasih.